Intro Memo top up, top up game, anti ribet, murah, legal, ada invoice-nya Cek website-nya sekarang, link ada di deskripsi Yo, bernantem, parke-man seperti di Jalapapur-Fedah sebaik Oke teman-teman, di video ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja Tentang game Honkai Star Rail ini teman-teman Gue banyak sih ngeliat, baca-baca gitu di Medsos ya Medsos manapun ya Jadi banyak player Genshin Impact teman-teman Yang iri sama player Honkai Star Rail Kenapa mereka iri? Karena Genshin Impact tuh pelit banget rewardnya teman-teman Beda sama kita player Honkai Star Rail Oh iya, gue dulu juga player Genshin Impact teman-teman ya Cuman gue pensi karena akun gue udah hancur banget teman-teman Soalnya gue di Genshin Impact, gue terlalu dengerin viewer gue sih Gacha bang, gacha gue turutin gacha-gacha Beda sama ini gitu, Honkai Star Rail Ya gue mikir sendiri, ya semua kebaikan game gue mikir sendiri sih Maka akun gue bagus-bagus aja teman-teman Kecuali ya Genshin Impact itu udah terlalu hancur lah Cuman gue gak salahin kalian kok Maksud gue, ya itu salah gue sendiri Kenapa mau aja gitu dengerin gitu Padahal yang namanya netizen tuh kan Ya maunya liat gacha doang gitu Peduli saya kan dengan akunnya bagus atau enggak Ya begitu akunnya hancur ya Tinggal kata-katain aja Wah sampah aku, blablabla gitu Gue gak salahin viewer kok itu salah gue ya Kenapa mau aja gitu kan Keputusan di tangan gue ya Nah itu teman-teman kalian bisa liat ya Bansu saya Honkai Star Rail teman-teman Ini ya Kalian bisa liat ini baru ya Baru kejadian ini teman-teman ya Pelang-pelongo aja Ini bener-bener pelang-pelongo doang Nggak usah ngapa-ngapain teman-teman Dapet total 800 primogem 800 primogem Atau stellar jet ya Primogemnya kan stellar jet di Honkai Star Rail Pelang-pelongo doang 800 stellar jet Ini berarti 3x pull Teman-teman Ini bener-bener mantep Nggak usah buka-buka chest ya Nggak usah muter-muter fontaine Nggak usah muter-muter Ina Juma Muter nyari chest sampai semalaman ya Waktu itu gue livestream Genshin Impact ya Dibantu sama viewer gue Abis-abis-abisnya bertiga gitu Jadi gue sendiri kan bisa multiplayer tuh Bertiga viewer gue jadi tiga Bantuin tuh yang udah sepuh Bertiga Ngiter-ngiter Mandu gue gitu Ini chestnya disini Chestnya disini Nggak usah kayak gitu Ini pelang-pelongo Terus abis itu Ini juga event baru nih Teman-teman Ini juga event baru ya Ini juga event baru Pelang-pelongo Kelak-klik-kelak nih Kelak-klik-kelak-klik Dapet 10 stellar jet Ini juga event Ini juga event Teman-teman Bener-bener tinggal pelang-pelongo doang Dapet 80 stellar jet Perhari gitu Terus abis itu Lucunya ini Lucunya ya Lucunya Daily mission ya Kalau daily mission Genshin Mesti jalan-jalan ya Mesti Kalau ini take satu foto Lihat foto doang nih Jadi kayak gini udah kelar nih Jadi tinggal kayak gini udah kelar nih Ya Cekrek Udah serius-serius Kelar itu Daily kelar Disini bisa kasih lihat Cuman gue udah kelar sih Jadi gak bisa kasih lihat kayaknya Teman-teman Jadi gak bisa Tuh Today activities Kompetif Cuman take satu foto Gitu Udah Gitu Sedangkan yang lainnya Kalau kalian tinggal mainin Nggak usah mikirin Selesai ini Tinggal mainin Selesai sendiri Nanti Teman-teman Jadi bener-bener Parah HSR ini baik banget Terutama di bahan sosial Terutama di bahan sosial Nah Kenapa sih kok Baik banget gitu HSR Dibanding Genshin Kok baik banget gitu Sebenarnya Gue pengen ngomong gini ya Sebenarnya HSR sama Genshin Itu Bukannya soal yang Mana yang baik Mana yang enggak Teman-teman Genshin tuh Lebih banyak bahan sosial Oke contoh Sekarang kan kita lagi banner Ini Conquest Array Lagi update 1.3 Update 1.3 Albedo ya Kalau Genshin Kalau gak salah Albedo ya Kalau gak salah teman-teman Childe itu 1.2 Ya Albedo Bener Zhongli sama Childe 1.2 Ini 1.3 Ini sekarang kita lagi Ini Albedonya Ini Albedonya Teman-teman Per update 1.3 Kalau Genshin kan Update Itu map baru Kalau misalkan di Fontaine Kan kalian bisa dapet Sekitar 13 ribuan gitu Ini gue dapet data Dari website ya Mungkin kalian bisa koreksi Kalau gue salah gitu Soalnya gue udah Pensi Genshin Nah Kalau kita tuh Per 1 banner 1.3 Misalkan kita bisa dapet Total 11 ribu Itu termasuk Udah daily Termasuk udah daily Ini teman-teman Kalau gak dapet Kalau gak ini Teman-teman Kalau kita gak daily Ini per daily 60 60 seller Kalau gak 60 Tinggal dikaliin aja Sama 42 Dipotong 3 ribu lah Kalau gak hasil 3 ribuan 3 ribu kurang dikit lah Jadi total kita Dari Bansos Dan segala macem Itu bisa sampai 8 ribu Teman-teman Kalau Genshin Buka-buka CS 13 ribu Jadi sebenernya sama aja Teman-teman Sebenernya sama aja Gitu Itu sih Pendapat gue sih begitu ya Genshin sama Heiser tuh sama aja Bahkan lebih baik Genshin Sebenernya Tapi Genshin Kenapa Karena yang mesti buka CS Mesti kerja Gitu Mesti kerja Kalau ini HSR Pelangap Longo aja Tinggal pelangap Longo Eventnya banyak nih Teman-teman Tinggal pelangap Longo nih Yang mana ini Tinggal pelangap Longo Udah Gitu Jadi Ini gue di Ini gue di luar Bansos Yang mode baru ya Kayak ini mode baru Dapet Star Jet Banyak banget Eh ini nih Ini yang mode baru Dapet Star Jet ini banyak banget Ini di luar mode baru Teman-teman tuh Ya tuh Star Jet Lihat ya Ini gue udah ambil semua Di luar mode ini Jadi pelangap Longo Kebanyakan sih Eventnya gini Pelangap Longo dapet Pelangap Longo dapet Gitu Sebenernya sama aja Menurut gue Cuman Gitu sih Sini dari Kalau kita tuh Ada chest Chess juga Kenyatanya Kenyatanya emang gini Emang kenyatanya gini sih Teman-teman Emang kenyatanya gini ya Ini terserah sih Kalian mau setuju Atau enggak Gue yakin sih Kalian setuju-setuju Kalau kalian gak setuju Pasti kalian belum tamat Gini teman-teman HS ini gue udah full tamat Gue mau kasih liat dulu MOC Full tamat Teman-teman Tiga bintang semua Ya Rizmo reward itu gue ambil MOX full tamat Ya Dan ini tamatnya bukan hoki ya Cycle gue masih banyak ya MOX MOC full tamat Terus abis itu mode baru ya Simulated universe Yang suam disaster Ini susah banget teman-teman Ini konten endgame ya Ini konten endgame ya Udah tamat juga Gue kasih liat dulu teman-teman Ya full tamat ya Full tamat Nah Kenapa Gue kasih liat Karena Kok untuk player kayak gue Itu ngebosenin banget HSR itu Homecast Star Itu game yang sangat ngebosenin Sangat amat ngebosenin Kenapa ngebosenin Karena udah tamat semua Udah bener-bener bingung Mau ngapain Selain login ini Cuma buat Abisin stamina Udah Abis itu gue close Teman-teman Abisin ini Buat stamina Teman-teman Udah Itu doang Kerjaannya Terus Abis itu Oh iya Gue lupa ya Di Genshin Nggak ada reserve Trailblaze power ya Jadi kalau kita Lebih dari 24 Kita 24 jam Nggak login ya 24 jam Nggak login Homecast Star ya Masih aman Masih aman Nih karena ini 40 Ini 240 maksud gue Ininya Jadi bener-bener pas 24 jam Kalau lewat 24 jam Ada ini ya reserve Reserve Trailblaze power ya Jadi masih easy Teman-teman Jadi ya gitulah Kerjanya Kontok player udah tamat Kayak gue gini Contoh itu Cuma habisin stamina Udah Daily-nya ya Cuma disuruh foto Udah cekrek Udah Gitu Jadi ini game Super ngebosenin Super lack of content Bener-bener dikit Konten Bener-bener ngebosenin Bener-bener gak bisa Dijadikan game utama Kalau Genshin bisa Gak bisa Karena dia makan Waktu banyak Jadi kalian mainin game Cuma Genshin doang Ya bisa Enak-enak aja Kalaupun kalian udah tamat Semuanya Kalian udah tamat Semua di Genshin Bosen Kalian perlu cari material Perlu cari material Karakternya itu Mesti jalan-jalan Misalkan Misalkan gue mau Naikin si ini Luka Gue mau naikin si Luka Misalkan Perlu material Perlu material Materialnya dari stamina Pakai stamina Temen-temen Makanya si Onkast Arena ini Lebih boros Lebih boros stamina Kalau di Genshin Nyari material Kan gak perlu stamina Kalian perlu jalan-jalan doang gitu Jadi Genshin itu Biar gimana Gak ngebosenin Dibanding HSR Bener-bener Pelangak-pelongok Gak ngapa-ngapain Kerjanya Udah Jadi HSR ini Gak bisa dijadikan Game utama sih Makanya dia mesti nutupin Pakai bahan sos yang banyak Login Dia mesti tiap kita login Menarik gitu Supaya gak berhenti Player Jadi makanya dikasih Yang tinggal login Supaya player gak berhenti Temen-temen Kalau gak lah Nanti Player Ya kalau gue sih Bikin konten ya Gue sih bikin konten Dan yang jujur Kalau gue gak bikin konten Gue gak bosen sih Gue belum bosen Belom aja Belom aja bosen Nah ini udah Harusnya udah saatnya bosen sih Temen-temen Nah nanti Karena gue masih incir karakter sih Nanti di update banner 1.5 Setelah ini Dua banner lagi Ini kan 1.3 Sekarang ini 1.3 Nanti 1.4 1.5 itu super Gak bosenin Nanti kalian rasain aja nih Ingat apa yang gue ucapkan Ini game bakal super Gak bosenin 1.5 gue yakin Kalian bakal skip Itu semua karakter Karena gak ada Gak ada keren-keren Gak ada waipu Waipunya Ya syukur Kalau waipu kalian Berarti kalian gak bosen nih Nanti Camkan Di 1.5 Bakal bosen Itu bakal Ngegabut 42 hari Ya Temen-temen Mungkin gue bisa full Gak bikin konten ya Temen-temen Untuk Honkai Starrel Gitu Ya untuk sekarang sih Game gue cuma Honkai Starrel ini ya Harus udah cari game sih Untuk nutupin 1.5 itu Bakal ngebosen Liat aja Jadi baru Bakal harus kasih kita Bansos yang gila Supaya menarik Jadi misalkan nih Besok kita gak check in Bosen Kan kita mau gak mau Tetep check in Buat ambil bosen Temen-temen Buat mempertahankan playernya lah Gitu intinya Karena kalau HSN gak baik sama player Udah pasti ditinggal Karena game ini Pada dasarnya Ngebosenin Temen-temen Kalian gak setuju sama gue Kemungkinan besar belum tamat game Temen-temen Bukan gue ngatain Bukan apa ya Gak apa-apa kok Gak apa-apa kok Justru yang slow pace kayak kalian Lebih enak main Karena gak bosen Buat yang player Yang cepat selesai kayak gue Kalian tau sendiri lah Gue akan setuju sama gue ya Gitu aja temen-temen Thank you udah nonton Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye semuanya